Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extens sekarang. Diupah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak-tindak korupsi, Juntuh Pasal 5.5 Ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alek yang sudah membacakan poin perkembangan dari penanganan perkara di maksud. Jadi ketika tersangka pemberi suap tentunya sampai sore hari ini ketiganya sudah dilakukan penahanan dan yang terakhir adalah MG ditahan nanti sampai tanggal 19 Agustus 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih atau Kavling K4. Baik, kami silakan. Tiga orang penanya. Sebelah kanan saya ada satu, dua, tiga, empat, lima ya. Boleh, silakan. Oke, dari kanan dulu. Selamat sore Pak Aleks, Pak Ali. Perkenalkan saya Tasya dari FOI.id. Ijin Pak mau tanya. Ini kembali lagi ke penetapan tersangka yang pertama nih Pak yang ada menyebut nama Kak Basarnas dan Korsmin. Nah itu kan Pak Aleks dalam keterangan tertulis bilang kalau sebenarnya perindiknya cuma ada tiga. Tapi kenapa ketika itu Pak Aleks tetap mengumumkan ada lima tersangka padahal perindiknya belum ditandatangani di KPK dan akan dikeluarkan oleh TNI. Terus yang kedua untuk KPK sendiri apakah ada tindak lanjutnya maksudnya kayak kelanjutannya gimana nih Pak yang untuk perindiknya yang dari TNI itu. Itu aja sih Pak, terima kasih. Oke, berikutnya silakan. Ya, Pak. Silakan. Nanti ke sini ya. Pak, saya janti dari Jakarta Post. Mau tanya soal rencana KPK untuk membentuk tim koneksitas bersama TNI itu seperti apa? Dan mungkin nanti ketika dibentuk rancangan seperti apa yang diajukan KPK? Sejauh apa koordinasi nantinya akan dilakukan antara KPK dan polisi militer gitu Pak. Dan mungkin siapa yang akan leading diinvestigasi atas Kabasarnas dan Korsmin gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup di sebelah sini, silakan Mas. Ya, selamat sore semuanya. Izin Pak bertanya Pak Faisal dari Mensi. Pak, mengenai surat yang dilayangkan oleh pegawai KPK. mengenai surat yang dilayangkan oleh pegawai KPK ke Dewas mengenai permintaan pengunduran diri pimpinan KPK, Pak. Dan di dalam surat tersebut juga pegawai KPK ini menilai pimpinan dari KPK tidak profesional dalam mengenangani kasus ini, Pak. Yang ini membuat seolah ada konflik internal ya Pak di KPK. Respon dari KPK sendiri gimana, Pak? Terima kasih. Halo, Pak. Saya Fena dari TV One. Ini ada dua pertanyaan. Pertama, soal wakil ketua KPK, pimpinan KPK yang disebut mendapatkan teror. Salah satunya adalah karangan bunga. Itu seperti apa, Pak? Keterangannya apakah benar teror ini datang dari pihak TNI atau seperti apa? Yang kedua, ini soal pengunduran diri dari dir di KPK. Aset guntur, alasan pengunduran diri apa? Apakah berkaitan dengan setelah ditetapkannya Kabasarnas atau Otoet KPK yang melibatkan Kabasarnas? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Cukup ya yang sudah di sini. Silakan, Mas. Iya, mau nanya soal... Rencana koordinasi pimpinan KPK dengan Panglima TNI. Apakah jadwalnya sudah ditentukan? Dan apakah KPK yakin bakal ada pengusutan kasus secara koneksifitas di situ? Terus, kedua, mau minta tanggapan soal Kabasarnas yang membantah uang yang diterima itu diterima untuknya. Menurutnya, dia bilang bahwa uang itu adalah urunan untuk menambah biaya bencana, penanganan bencana yang selalu kurang. Apakah memang diperbolehkan? Ya, Bapak, baru saja kita saksikan konferensi persi yang dilakukan oleh pihak KPK yang hari ini juga sudah menahan. Satu lagi tersangka selaku pemberi suap karena pada saat OTT KPK tanggal 25 Juli 2023 terhadap dugaan suap di kasus Basarnas ini, ada dua penyuap yang ditahan. Dan hari ini yang ditahan adalah satu setelah berhasil menyerahkan diri kepada pihak KPK. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10. Terima kasih telah menonton!